Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Menurut warga, kejadian ini terjadi yang kedua kalinya, bahasa sekitar sebulan lalu diterpa bencana yang sama. Selain itu dampak hujan deras disertai angin kencang juga merusak bangunan parkir SMK Negeri 1 Menjayan. Selain itu beberapa atap bangunan juga porak-poranda, salah satunya ruang laboratorium pengolahan hasil pertanian. Hujan angin mulai sekitar jam 15.00, terus karena saking cepatnya angin, jadi langsung jadi seperti ini. Ini yang rusak, yang paling parah ini adalah tempat parkir siswa. Tempat parkir siswa, terus yang terdampak juga untuk lab jurusan APHP, itu untuk uang instruturnya juga rusak. Kebanyakan atap juga, banyak kalau untuk atap beberapa ruang, karena saking kencangnya angin. Hingga Kamis malam, aliran listrik luran pandean terpantau padam. Otomatis warga tidak dapat beraktivitas dan rencananya, pembersihan puing akan dilakukan pada Jumat pagi. Tova Pradana, JTV, Madiun